Halo rekan-rekan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali tidak bosan saya bikin video vlog barangkali bisa menginspirasi buat kalian ya oke kali ini videonya adalah saya mau tes baterai barusan kemarin datang untuk speedy b mario 5 ya ini baterainya merek di nogi 1800 mAh ya jadi ini harganya sekitar antara 475an ini saya order di buayatek nanti link deskripsi akan saya cantumkan ya jadi sebelumnya saya pakai speedy b mario menggunakan baterai 1100 itu kira-kira flight time itu cuman 5 menit sedangkan kali ini saya mau mencoba menggunakan baterai 1800 mAh berapa flight time nya ya nanti kita turun di voltage 21 ya kalau 21 voltage dibagi 6 itu kira-kira sekitar 3,5 yaitu persel voltage nya agar aman ya jangan sampai di bawah 3 karena itu bisa merusak baterai ya oke sekarang kita tes berapa flight time nya ya ini saya menggunakan full GoPro ya habis ini GoPro nya akan saya pasang ya oke kameranya saya matikan dulu oke rekan-rekan sudah siap semua ya tadi GPS juga sudah dapat sekarang kita terbang ya selamat menikmati 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 itu voltase sampai sekitar 20 saya baru terlihat ada warning lobat langsung saya gas untuk turun kembali ke posisi awal dan malah sempat sampai leno jadi itu tadi hampir 19,5an ya kalau 19,5 dibagi 6 mewepet dengan tiga ya jadi sekitar 3,1 ya semoga baterainya enggak papa untuk flag time tadi ngopress 10 menit jadi menurut saya paling aman itu sekitar 8 menit itu paling aman ya jadi masih ada waktu sisa untuk kembali ya jadi tadi saya puter-puter di persawan dan saya sempat juga enggak ngelirik baterai tadi ya jadi sempat ngedrop barunya saya turun di 21 kalau di 21 itu sekitar antara ya bener tadi yang 8 menit itu ya Oke sementara itu videonya barangkali bermanfaat buat kalian kalau mau beli sepi DB Mario 5 menggunakan baterai 1800 ya kemudian tunggu video selanjutnya untuk tes-tes yang lainnya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh